Bismillahirrahmanirrahim Cari niatkan niat Kalau sudah niat Yang berat akan ringan Yang ringan tak akan terasa Tapi jadi imam pun Lihat keadaan makmum Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbalik Lihat makmumnya Lalu dikatakan Ini kalimat-kalimat isyarah Dalam hadis itu Dalam bahasa fikir Terdapat dua tuntunan Ada kalimat namanya hakika Kalimat hakika itu langsung diucapkan Sesuai dengan bahasanya Jangan dirobah-robah Kalau Arab-Arab Sudah jangan dirobah Seperti adhan Adhan itu sudah hakika Kalimatnya seperti itu Taukifi Sudah diberikan langsung Jadi jangan dirobah-robah Jangan diterjemahkan Kalau diterjemahkan Perasaan kehati gak nyaman Kedengarannya gak enak Allahuakbar Allahuakbar Kehatinya enak Ada ketalanan di jiwa Bahkan terasa Yang di Quran surah 8 Ayat ke 2 itu terasa Al-Anfal ayat 2 Orang-orang beriman itu Kalau disebut nama Allah Bergetar jiwanya Begitu dengan surah adhan Ada ketalanan di jiwa Kalau coba anda terjemahkan Ketalanan di jiwa itu hilang Allah ma'abasar Allah ma'abasar Betawi roba Tuhan dua gede Tuhan dua gede Ke Bandung Allah anu agung Allah anu agung Gak ada ketalanan di jiwa Sama Bacaan Quran juga begitu Jadi kalau anda mampu Membaca Quran Baca dengan Qurannya Terjemahan itu Cukup baca dalam hati Lihat Berusaha untuk baca Pahala banyak Bahkan nama surat-surat pun Dibacakan dalam bacaan Arabnya Walaupun ada terjemahan Gak bisa dia dibacakan dalam terjemahannya Walaupun ada terjemahannya Gak akan enak anda Coba diantum Sedang meraja Nanya sama teman Meraja surat apa Sapi Gak enak Ente apa Semut Meraja surat apa Al-Baqarah Masya Allah Antum apa An-Namal Lain Getaran kejiwanya beda Dia lagi ngapain Meraja Baca Quran Surat apa An-Nisa Tuh Beda Baca surat apa sih itu Surat Mama Mama Makan demikian Kalau mau mimpin sholat Berbaliklah Tidak harus menggunakan Bahasa Arab Boleh menggunakan Bahasa lokal Yang dipahami Makanya kalimat hadisnya Berbentuk kalimat-kalimat Umum Yang kiranya bisa disampaikan Dengan bahasa biasa Jadi kalau belum paham Dengan kalimat Belum paham juga Liatin semua Liat siapa yang hadir Liat siapa yang sholat Petakkan siapa yang sholat Antum kelihatan Ada orang sepuh Yang gak bisa berdiri lama Ada anak-anak kecil Ada orang mungkin mampir Dia mau berangkat Dia yang nungguin pesawat Anda petakkan disitu Setelah itu Ingatkan mereka Pak ibu Rapatkan Safnya luruskan Khusyukan Mungkin ini Salah terakhir kita Yang kita tunaikan Enak mana Yang pertama Atau yang kedua Enak yang kedua Karena terasa di hatinya Ada getaran pada jiwa Anda ucapkan dalam bahasa Arab Mereka gak paham Istau Sudah tahu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah begitu Sudah kelihatan Siapa yang sholat Maka bacalah Ayat-ayat Sesuai dengan Keadaan makmumnya Kalau makmum Gak pandai Gak bisa Gak kuat Berdiri lama Baca surat-surat yang pendek Bukan ai Baca surat pendek Justru disitu berpahala Kalau kira-kira bisa Kemudian berdiri lama Dan sholatnya mendukung itu Subuh Makmum di belakang Begitu makmum di belakang Begitu makmum di belakang Allahuakbar Baca Al-Baqarah sampai tuntas Begitu salam Kosong Kejadian Kata mu'at Pada munafiq Orang kata ya Munafiq Karena cedaran munafiq itu Malas-malasan sholat insya Gak terima orang Datang Aduh ke Nabi Ya Rasulullah Si mu'at itu Kenapa Mu'at nyebut kami Munafiq Ya padahal saya sipul Ini sebut munafiq Ya kan Baik Sebut 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 Setelah itu dipanggil Mu'atnya diklarifikasi Ini klarifikasi Kalau ada yang kurang tepat Klarifikasi Mu'at Apakah benar Kamu mengimami Paca Al-Baqarah Benar ya Rasulullah Kenapa kamu baca itu Saya kan contoh anda Saya sholat di belakang Rasulullah Rasulullah baca Suat Al-Baqarah Siapa yang saya rasakan Itu yang saya praktekan Wah Pinter Nabi lebih pinter Kata Nabi Kamu benar ya Mu'at Tapi kan Imamnya saya Makmumnya kamu Kalau kasus kamu Imamnya kamu Makmumnya mereka Gak kuat keadaannya Maka sesuaikan dengan mereka Paham ya Baik Cerita imam itu banyak Cerita imam banyak Baik Sama dengan cerita suami Tanya kepada istri Ya Mama Bisa kamu mengizinkan Papa menjadi imam Untuk mama Boleh pak Masya Allah Mama senang sekali Masya Allah Alhamdulillah Kalau imam harus ada berapa Harus satu Itu gak boleh banyak Kalau makmum boleh dua Boleh Wah senang banget Sebelah sini Saya gak teruskan Bu Saya gak teruskan Tenang aja ya Bu Belum salah saya kisahnya Ntar kapan-kapan kita bahas Teruskan Masih ada waktu? Tiga menit ya Tiga menit ya Nanti insya Allah kita Di Ramadan insya Allah Saya Nanti ada waktu-waktu khusus kita disini Terutama sepuluh hari terakhir Insya Allah saya disini Jadi kita nanti bahas Hal-hal yang mungkin kita bisa bahas Assalamualaikum Assalamualaikum Saya akhwat Saya termasuk akhwat Kalau akhwat itu banyak Ukhti Satu perempuan Saudariku Satu perempuan Akhi Satu laki-laki Ikhwan Ikhwani Banyak laki-laki Akhwat Banyak perempuan Menyatukan perempuan dengan laki-laki Ikhwah Hubungannya disebut dengan Ukhwah Berdasarkan lilai-lilai Islam Ukhwah Islam Umur 18 tahun Lulus SMK Insya Allah Hafalan Quran saya punya Baik Alhamdulillah Saya dari keluarga sederhana Alhamdulillah Karena banyak orang-orang sederhana Insya Allah Bisa masuk ke dalam surga Karena bebannya gak banyak Harkanya gak banyak dihisap Banyak bisa beribadah Banyak bisa puasa Banyak bisa bangun malam Insya Allah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan Insya Allah Saya istiqamah ingin menikah Alhamdulillah Wah ini yang repot nih Baru saya bahas imam Saya teruskan gak nih ya Kayaknya viral nih Ya Insya Allah Saya istiqamah ingin menikah Kalau saya boleh minta Mau kau usah jadi imam saya Mas sini 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 Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akhwat umur 18 tahun Lulus SMK Insya Allah Hafalan Quran saya punya Saya dari keluarga sederhana Insya Allah Saya istiqamah ingin menikah Kalau saya boleh minta Maukah ustaz jadi imam saya Terima Saya jujur kan Gak Gak apa-apa Ini yang nulis Saya bawa ya Nanti saya minta istri saya baca Bang Alhamdulillah Kalau mau Ramadan begitu Ya Dua tahun lalu Saya di mobil juga gitu Ustaz Apakah Di bulan Ramadan Boleh berlangsung lamaran Coba cah Serius Di ujungnya Kalau boleh Kapan ustaz main ke rumah Baik Sudah Ya semoga Allah memuliakan semuanya Anda doakan Semoga Allah mengampuni dosa selesai keluarga ya Nanti saya kasih lihat istri saya dulu Nanti Dijawab Cuman saya simpan dulu Karena istri saya Dua hari ini mau melahirkan Ya Saya khawatir dibaca malam ini Lahiran malam ini Sudah Amanat saya banyak Yang Yang itu akan dihisap Di hadapan Set Anas Amas 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 Terima kasih.